Hai tempat lesehan yang sederhana tidak memakan tempat yang besar ya atau yang luas tapi kelihatannya cukup luas ya sebenarnya ini ukurannya cuma dua kali tiga ya sobat tirasnya ini bisa untuk kumpul keluarga sambil minum kopi dan yang paling penting ini bisa dibikin sendiri tanpa bantuan tukang yang ahli yang yang profesional jadi bisa sedikit mengurangi biaya pembuatannya bagaimana cara membuatnya dan bahan-bahan aja yang diperlukan ikuti terus bang air tapi jangan lupa ya bagi sahabat tiras yang baru menemukan channel tiras garden silahkan di subscribe di like dan di komen terlebih dahulu tentunya komennya yang sangat bermanfaat bagi kemajuan channel sahabat tiras garden tapi bagi sahabat tiras yang sudah subscribe sudah like dan sering komen Bang er ucapkan hatunuhun pisangkan akasaya Nana mudah-mudahan Allah SWT membalas kebaikan sahabat tiras semua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum sahabat tiras jumpa kembali bersama Bang er di channelnya tiras garden pada kesempatan kali ini Bang er ingin berbagi pengalaman bagaimana cara merawat dan menata kembali taman di atas atap ya sahabat tiras ya ini seperti ini sekarang sudah mulai tidak terawat sudah mulai tumbuh ilalangnya nanti sama Bang er mau ditata kembali ya sahabat tiras ya Oke jangan kemana-mana terus di channel tiras garden Oke sahabat tiras kita mulai dengan membersihkan dulu rumputnya Nah rencananya ini sahabat tiras Bang er mau diganti aja deh menggunakan rumput sintetis karena kalau pakai rumput gajah ya ini seperti ini kalau kita telat nurusnya aja jadi kayak hutan maka sekarang mau ditata mau dirawat nanti sahabat tiras lihat hasilnya ya dan sekarang Bang er mulai dari membersihkan rumput-rumput liarnya terus kemudian menata kembali tanamannya yang terbengkalai tuh udah di stek-stek semua ya sahabat tiras ya Oke ditunggu aja langkah-langkah selanjutnya nah kalau ini sekarang lagi membentuk pucuk merah ya sahabat tiras ya biar rapih di cukuran helak senyum batu mangalan nah gitu sahabat tiras langkah selanjutnya kita akan membuat tempat lesehan ya tempat nongkrong kita sediakan bahan-bahannya seperti rumput sintetis kalau ukurannya tergantung tempat yang akan digunakannya kemudian kita sediakan pasir ya untuk meratakan permukaannya karena ini tempat punya wanger sudah terlanjur di uruk tanah ya tapi kalau punya sahabat tiras misalkan masih beton nggak usah berarti ya nggak usah menggunakan pasir dan tidak usah menggunakan karpet plastik tinggal langsung aja nanti rumput sintetisnya digelar ya sahabat tiras ya kemudian karpet plastik ya supaya air yang dari bawah nanti tidak merembes ke rumput sintetisnya kemudian kita membuat pagarnya ya yang dari kayu terus payung taman terus lampu taman dan mungkin terakhir adalah bantal lantai ya untuk leseannya nah cara pengerjanya seperti apa ikuti terus panger nah sekarang kita siapkan nih buat dasar atau alas rumput sintetisnya diurup pakai pasir diratain nanti kalau ini sudah rata kita kasih dulu karpet plastik ya nah ini rumput sintetisnya nih baru datang Bang Air beli dari online cepet juga nih nyampainya merpetnya sudah digelar dan rumput sintetisnya nih lagi dibongkar sama umalan hahaha ini pengesangan rumputnya udah selesai gampang ya sahabat tirasnya tinggal digelar aja nih nanti tinggal dirapihin sahabat tiras penataan ulang taman di atas atap atau rooftop hampir selesai ya sahabat tirasnya ini paketan buat bantalnya baru datang jadi Bang Air tinggal nunggu paketan terakhir adalah lampu sorot ya lampu tamannya nih nanti di setiap sudutnya Bang Air pasangin lampu sorot sekarang lagi di perjalanan ya sahabat tiras ya dan semua material ini hampir 90% nya dibeli dari online dan kita buka ya bantal lantainya seperti apa Bang Air dibantu sama ini nih sama Jet Li eh Bruce Li hahaha sama Bang Jet Li nah kita buka ya ini namanya beanbag ya coba Bang dudukin Bang oh hahaha begitu bisa santai ya bisa dibentuk tuh kan bisa dibentuk bisa dibentuk Bang terus gimana bisa duduk oh iya bisa santai ah Jet Li gitu hahaha terakhir lagi pasang lapu tamannya nih sama Om Judi tuh kabelnya kabelnya nanti disimpan dibawah rumput sintetisnya ya sahabat tiras ya biar kelihatan rapi sahabat tiras akhirnya sudah selesai ini adalah penampakan mini garden nya ketika malam hari ya seperti ini ya sahabat tirasnya kita bisa santai disini bisa ngopi ngopi terkecuali kalau hujan pasti kita kabur sahabat tiras bisa menyulap tempat jemuran ya di atas ya seperti ini dengan biaya yang sangat minim ya nanti biayanya budgetnya sama Bang er nanti di dirincikan nanti habis berapa kalau kita buat seperti ini ya sahabat tiras ya oke sahabat tiras ini penampakan terakhir setelah jadi ya seperti ini dan kira-kira berapa sih budgetnya Bang er budgetnya sih kalau menurut Bang er cukup terjangkau mari kita hitung ya sahabat tiras ya ini Bang er menggunakan rumput sintetis ukuran 2x3 ya menjadi 6 meter persegi dengan harga 150 ribu per meternya Bang er membelinya melalui online jadi belum termasuk onkir ya tapi setelah di jumlah jam leh ini kurang lebih 1 juta ya jadi yang paling mahal diantara semuanya ini nih ruput sintetisnya ini enak sih empuk ya sahabat tiras ya ini berarti 1 juta kemudian kalau menggunakan karpet plastik ya sebagai alasnya ini seperti ini ya supaya nggak tembus air ini karpet plastiknya Bang er beli sekitar 70 ribu berarti udah 1 juta 70 ribu ya kemudian kemudian Bang er membeli payung masih dari online ya ini payungnya 100 ribu sampai ke sini sampai di tempat berarti 100 ribu itu sama onkir ya sahabat tiras ya berarti sudah 1 juta 170 ribu nah ini Bang er pesennya di tukang kusen ini satunya 200 ribu berarti Bang er menggunakan 2 400 ribu ya kalau di sini kenapa Bang er enggak menggunakan pagar ini menggunakan pagar akan kelihatannya sempit ya sahabat tiras ya berarti totalnya ini sudah 1 juta berarti totalnya ini sudah 1 juta 570 ya nah kemudian ini nah ini ini lampu tamannya lampu tamannya 3 sampai ke sini sampai di tempat ya 100 ribu berikut onkirnya berarti totalnya sudah 1 juta 670 ribu nah kalau ini bin bag ya tempat kita bersantai tempat nesehannya seperti ini ini harganya 250 ribu berarti ya totalnya kurang lebih lah 2 jutaan ya sahabat tiras ya jadi dengan budget 2 jutaan kita sudah bisa mempunyai tempat seperti ini sahabat tiras biasanya kalau jemuran suka di atas ya jadi kita bisa manfaatin untuk membuat seperti ini nah itu ya sahabat tiras ya mudah-mudahan aja ini menjadi inspirasi bagi sahabat tiras semua bila video ini bermanfaat silahkan di di share di seluruh media milik sahabat tiras semua ya akhir kata bangar ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan ketemu di video berikutnya yudadah yu bye bye